Hai guys, ketemu lagi bagaimana? Gue Lihalmat di acara paling seru, paling kece di 2020 ini apalagi kalau bukan, ramalan bintang. Buat yang kali ini, gue akan membacain sesuatu yang beda dari sebelum-segelumnya. Seperti biasa, karena mumpung momennya masih awal tahun, jadi gue mungkin akan ngebahas soal CEO. Nah, kebetulan di tahun 2020 ini, CEO-nya adalah CEO Tikus Logam. Berdasarkan perhitungan tahun Cina 2020, CEO Tikus Logam ini, itu dimulai dari tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021. Gimana sih sebenarnya karakteristik orang dengan CEO Tikus Logam ini? Gue akan bahas setelah ini, so check this out. Oke guys, yang pertama yang akan gue bahas adalah karakteristik dari CEO Tikus itu sendiri. CEO Tikus ini sebenarnya adalah rangkaian pertama dari 12 tahun lunar yang ada. Api, babi, monyet, dan segala macam gitu ya. Tikus yang pertama. Tikus ini disimbolkan membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan segala macam. Terus juga, kenapa juga tikus masuk juga di dalam karakter binatang dalam CEO ini juga? Karena sebenarnya, secara karakteristiknya, dia itu binatang yang mencari, menemukan, membangun, dan ya segitu. Maksudnya, beberapa sifat-sifat positif dari tikus selain binatang penggerat yang kadang-kadang suka menjijikan, tapi maksudnya ternyata ada simbolisasi-simbolisasi yang cukup membangun dari sebenarnya CEO Tikus. Dan kenapa dilambangkan tikus itu tadi, itu sebagai CEO gitu. Kalau ngelihat dari beberapa hal positif yang tadi gue sebut di atas, so gue mungkin bisa kasih contoh beberapa orang-orang terkenal lebih dulu dari gue yang kemudian ternyata bernamun di bawah CEO Tikus. Akhirnya hasil dari luar tuh kayak misalnya ada Becaflag, ada Cameron Diaz, ada Jimmy Choo gitu kan. Oh ternyata Prince Harry di bawah naungan CEO Tikus. Nah kalau di Indonesia sendiri, jadi ternyata Bapak B.J. Sebibi itu adalah orang yang berada di bawah naungan CEO Tikus. Figur-figur yang lumayan besar ya, maksudnya yang di masyarakat terlihat gitu. Maksudnya kira-kira gitu sih. Oke guys, yang kedua yang akan gue bahas adalah sifat positif dan sifat negatif dari orang-orang ber CEO Tikus. Nah sifat positif dari orang-orang CEO Tikus itu adalah jujur, orangnya apa adanya banget. Nggak suka melebih-lebihkan, nggak suka kasih bumbu kayak mama komplek gitu kan. Pokoknya apapun akan dia katakan yang sebenar-benarnya, walaupun secara kenyataan itu akan pahit. Nah sifat negatif dari orang yang ber CEO Tikus itu adalah ternyata sebenarnya dia sedikit pemalas, harus selalu diingatkan, dan sebenarnya boros. Kalau moodnya lagi nggak beres, kayaknya dia bisa melakukan pengalihan terhadap moodnya tuh dengan kayak buang-buang duit gitu. Maksudnya bisa belanja kayak atau apa kayak. Makanya ternyata salah satu sifat negatif dari orang CEO Tikus itu adalah boros. Gue tuh kayaknya termasuk CEO Tikus deh. Lagi capek bawaannya pengen belanja. Oke guys, yang ketiga, kita masuk lebih spesifik tentang CEO Tikus Logam. Tahun CEO Tikus Logam ini adalah tahunnya bagi orang-orang optimis dan kelompok-kelompok opportunis. Nah ini ada dua sisi yang cukup besar berangan ya. Kita bahas yang optimis aja, yang opportunis nggak usah lah ya. Karena kayak, aduh buang negatif 2020 cuy. Kenapa akhirnya disebut udah tahun bagi orang-orang yang optimis? Karena gini, di tahun 2020 ini, ini rangkaian dari 12 tahun ini adalah saat yang paling tepat untuk kita merencanakan satu perubahan besar, satu movement besar gitu. Dalam hidup gitu. Untuk akhirnya mencapai satu pencapaian yang baik di tahun-tahun berikutnya. Orang-orang Tionghoa itu akhirnya merumuskan ini karena kayak dianggapnya kalau lu melakukan apa-apa di tahun Tikus Logam ini, Insya Allah untung. Di tahun Tikus Logam ini kalau lu lagi merumuskan sesuatu, paling nggak itu jadi sesuatu yang baik buat society lo gitu misalnya. Kemudian juga, kalau misalnya sekarang gua mesti kasih saran dari semuanya gitu ya, mungkin ini saat yang tepat untuk lu mulai berinvestasi misalnya. Berinvestasi kan juga sekarang bentuknya macam-macam ya, kayak untuk saham misalnya. Atau bener-bener akhirnya mulai ajil nabung, mulai nge-rem belanja online misalnya gitu, dialokasikan untuk nabung. Ini banyak banget model-model investasi atau model-model bagaimana cara menabung di luar dari cara yang paling konvensional misalnya. Nah, ini bagus banget untuk dilakukan di tahun 2020 menurut CEO Tikus Logam. Kira-kira gitu sih. Oke guys, kira-kira itu semua yang berkaitan dengan CEO Tikus dan dari mulai karakteristiknya, sikap positif-negatifnya sampai dengan pembahasan si Tikus Logam itu tadi. Pokoknya gue doakan semua 2020 ini semoga cuan buat semuanya, cuan buat saya, kameramennya, buat produsernya, buat semua yang nonton, gue doakan cuan. Gue harus mengingatkan kembali bahwa Ramadhan ini sifatnya buat seru-seruan aja. Kalau ada yang baik, bisa lo ambil dan jadikan ini jadi referensi, bukan jadi pedoman gitu. Supaya akhirnya lo punya gambaran kalau gak deketin si A, ternyata gue mesti gini, gak deketin si B, jangan dijadiin pedoman. Aku bukan Tuhan, jadi jangan sembah aku. Sampai ketemu lagi minggu depan, pokoknya jangan lupa di subscribe dulu makanya dan di nyalain notification-nya supaya kalau ada video baru dari Lamanan Bintang, Sobat Rantang semua bisa tahu. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.